Saudara, kasus pembunuhan dengan kopi bersianida ini menyita perhatian masyarakat karena banyak hal. Bukan saja karena drama kehilangan, tewasnya seorang anak, tapi juga kisah dibalik dari peristiwa ini yang sampai sekarang masih belum jelas. Sudah ada terdakwa dalam kasus ini, namun masih belum jelas dan sekuat apakah motifnya. Ataupun kapan pembunuhan ini direncanakan dan kapan pula pembunuhan ini dilakukan di titik mana Sianida ini dilibatkan dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Kali ini untuk pertama kalinya, Anda mungkin pernah mendengar ayah dari Mirna berbicara, Anda pernah mendengar bahkan ibu dari Jessica Santerdakwa berbicara. Tapi kali ini ibu dari Mirna akan berbicara bersama kita pada sore hari ini. Sudah hadir di studio kami, Ni Ketut Sianti, ibu dari Mirna. Selamat sore, ibu Sianti. Pertama-tama ibu Sianti, saya terima kasih sudah hadir di Kompas TV pada hari ini dan kami mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan Anda. Terima kasih banyak. Ibu Sianti, kami di media manapun belum pernah sempat berbicara dengan ibu Sianti. Kasusnya sudah cukup panjang berjalan ibu, sudah berminggu-minggu saat ini mungkin kasusnya sendiri sudah berbulan-bulan bisa dikatakan. Ibu belum keluar, ada alasan khusus kenapa sekarang ibu berbicara? Cerita khususnya sih banyak banget karena semua anak saya itu deket semua, gak ada yang gak deket. Dengan ibu? Terutama Mirna, dia kan anak pertama dari kembar. Itu benar-benar kalau ngobrol sama dia itu seperti teman saya. Jadi dia curhat, saya curhat juga. Saling curhat, apa aja dia omongin. Maupun teman-temannya juga diomongin. Dan saya pun kenal temannya. Pada saat ibu bilang dekat dengan seluruh anak-anak ibu, ini berarti komunikasi tanpa terputus setiap hari, setiap saat? Setiap hari, ya. Sampai kadang-kadang saya ikut begadang, sampai malam pun jam 1, jam 2 saya bisa bicara dengan anak. Termasuk Mirna, terutama Mirna. Terutama Mirna, dia kan sering begadang ya. Apa yang biasa diceritakan oleh Mirna sampai bergadang-bergadang itu? Dia seneng desain kan. Desain grafik. Jadi dia suka banyak proyek-proyek lah kerjaan dia. Sampai jam 1, jam 2, kadang-kadang sampai pagi. Saya kan gak kuat. Ya udah, saya tidur duluan, dia masih kerja tuh. Makanya dia apa-apa suka ngobrol tentang teman, begini-begini, begitu-begitu. Saya tahu deh pokoknya. Tentang pekerjaannya, apakah tentang kehidupan pribadinya juga di situ? Semua ya. Semua. Anak saya tuh senang cerita. Kayak teman aja. Berdialog seperti biasa. Kayak teman aja gitu loh. Setiap hari, apapun dibicarakan. Bahkan setelah Mirna, setelah menikah dengan Arief itu akhirnya tidak tinggal bersama ibu ya? Iya. Sudah bertinggal bersama suaminya, walaupun bisa dikatakan waktu yang singkat. Masih dilanjutkan komunikasi ini? Masih. Mirna tuh menyenangkan ya kalau cerita sama dia. Ada solusi pokoknya gitu loh, selalu. Kalau saya lagi curhat, mama harus begini. Dan dia tuh pun mau dengerin saya punya omongan atau apa aja deh. Senang-senang kalau cerita sama dia. Mirna dan Sandy ini saudara kembar. Jaraknya berapa jauh, Bu? 10 menit. 10 menit jaraknya. Kepribadiannya berbeda? Sudah 10 menit itu? Iya lah, berbeda. Bagaimana Anda menggambarkan Mirna dan menggambarkan Sandy? Kalau Mirna tuh kayak seorang pemimpin ya. Kalau Sandy mungkin karena adiknya merasa kalau ngobrol apa, oh saya mungkin merasa adiknya. Jadi yaudah saya ngomongin ke Mirna aja lebih banyak. Iya. Daripada Sandy. Sandy lebih diem orangnya sih sebenarnya. Sandy lebih diem? Iya, tapi kalau udah emosi keluar ya sama kayak bapaknya juga. Oke. Mirna tentunya kita sangat melihat kasus ini, Bu, menjadi sorotan yang besar sekali di tengah masyarakat. Kami tahu bahwa ini memang kasus yang melibatkan keluarga Ibu terutama. Dalam hal ini yang kehilangan anak, kehilangan saudara, dan kehilangan istri di sini. Sebelumnya Ibu tidak berbicara apakah Ibu menunggu kejelasan terlebih dahulu atau memang belum kuat? Belum kuat ya. Namanya anak ya. Saya yang lahirin, terus hilangnya begitu aja. Terus juga tahu sendiri media kan kalau sudah ngomong, saya nggak tahan deh pemberitaannya. Saya akan sedih. Nggak tahu mesti mengomong gimana, belum siap pokoknya. Apa yang paling mengganggu perasaan Ibu dari apa yang Ibu perhatikan di media? Apa yang Ibu tonton, apa yang Ibu baca? Apa yang paling mengganggu? Ya paling mengganggu kenapa? Yang selama ini saya nggak tahu yang namanya anak ya. Kok tiba-tiba, aduh saya nggak bisa cerita. Nggak apa-apa, Bu. Saya juga nggak bisa jelasin ini benar-benar mengganggu saya banget kehidupan saya. Saya kemana-mana juga harus ngerti. Saya mesti cerita dari mana ya? Pada saat pemberitaan mulai muncul, ada yang membuat Ibu tidak nyaman. Apa yang membuat Ibu sehari-hari Ibu menjadi tidak nyaman? Ya saya nggak nyangka gitu loh. Yang dibilang teman yang dekat ternyata saya nggak ngerti. Kok malah seperti itu gitu loh. Saya juga, ya ampun. Saya juga nggak ngerti dia mesti bicara apa ya. Wartawan juga banyak cerita kenapa Ibu nggak bicara. Saya juga gimana mau bicaranya, belum tahu kejelasannya. Dan persidangan selama ini yang saya lihat juga benar-benar saya ikutin gitu loh. Saya nggak ngerti deh mesti bicara apa. Saya nggak punya kata-kata apa-apa gitu loh. Cuman kenapa anak saya dibeginiin gitu loh. Pada saat Ibu bilang banyak pemberitaan ini itu, kenapa anak saya dibeginiin? Belum ada yang bisa menjelaskan secara terang-terangan atau mengkonfirmasi banyak sekali akhirnya isu-isu yang beredar tentang anak Ibu. Terutama yang memang sangat disayangkan Bu. Nah mungkin Ibu ingin mengklarifikasi hal-hal apa yang paling mengganggu Ibu. Enggak, anak saya tidak seperti yang kalian bicarakan, tidak seperti yang kalian bayangkan. Temannya Mirna tuh banyak sekali. Dan semua baik-baik gitu loh. Dan saya juga nggak ngerti ya. Kok yang satu ini nih, bilangnya katanya deket dengan saya. Saya kenal aja baru. Benar-benar saya nggak ngerti bisa bicara seperti itu. Ibu, ibunya Jessica, Ibu, terdakwa dalam kasus ini pernah kami wawancara dan mengatakan bahwa Jessica mengaku dekat. Bahkan dengan Ibu. Benar itu. Saya boro-boro tahu yang namanya Jessica. Di TV aja tuh namanya baru tahu, oh itu Jessica. Temannya Mirna tuh banyak sekali. Dan selalu dikenalin sama saya. Dan baru ini saya di pengadilan baru tahu yang namanya Jessica, oh ini toh gitu loh. Baru itu justru. Dan datang memang sama Mirna ke rumah, itu meluk saya erat banget. Maksudnya apa? Ini pertama kali waktu itu, beberapa hari sebelum kejadian Ibu ya. Iya. Itu pertama kali ketemu Jessica. Ibu pun sudah tahu itu Jessica? Belum, belum tahu. Karena Mirna bilang ini Jessica datang dari Australia. Dia bilang gitu. Saya bilang yang mana ya Mir? Saya bilang gitu. Ntar deh ceritanya mah gitu. Ngomongnya sama saya. Oh yaudah, Mama tunggu nih. Terus orang ini meluk saya begitu erat di rumah saya. Saya juga kaget kok ada temannya begitu peluk saya gitu loh. Kayak seorang perpisahan, mau perpisah apa gitu loh. Merasa seorang ibu gimana ya. Ngerti lah, anaknya aja gak begitu erat kalau mau meluk. Ini kok teman yang baru kenal saya, kok bisa peluk saya gitu loh. Dikatakan pada ibu waktu itu? Enggak peluk, enggak. Dia ngomong apa-apa, cuman peluk saya aja. Begitu erat. Saya bingung, saya juga dipeluk juga diim aja. Karena saya bingung gitu loh. Ibu tidak akrab? Iya, iya dong. Bingung aja gitu loh. Kok dipeluk begitu erat dengan temannya Mirna yang dari Australia gitu loh. Dia bilang, ini teman saya yang di Australia, yaudah just it. Saya pikir, oh yaudah, iya. Saya baik aja lah. Belum ada pikiran apa-apa ya. Namanya teman, yaudah oke lah. Saya welcoming gitu loh. Tapi ibu sendiri heran pada waktu itu. Heran aja. Pas ikutin urutan-urutan kejadian jadi heran juga. Kenapa ini orang kok peluk saya begitu erat gitu loh. Kaget. Teman-teman dekatnya Mirna ibu kenal? Maksudnya? Teman-teman dekatnya Mirna. Oh kenal semua? Enggak ada yang gak kenal. Sering ke rumah? Iya, sering ke rumah. Iya, ngobrol dan bahkan saya juga lebih dekat dengan teman-temannya Mirna dan anak-anak saya yang lainnya. Dekat banget. Termasuk teman-teman dari anak-anak yang lain semuanya. Iya, saya pasti kenal. Gak pernah gak. Dekat cara ibu bertemu dengan mereka. Betul. Makan bareng gitu lah sama saya. Di orang gak ada yang gak kenal saya gitu. Cuman ini aja yang gak kenal saya. Oke. Saya mau kembali ke hari kejadian itu ibu. Kapan ibu pertama mendengar tentang, dan mungkin ibu bisa menceritakan bagaimana kejadiannya saat anda mendengar apa yang terjadi pada Mirna. Ibu berada di mana? Bagaimana mendengarnya? Apa reaksi ibu? Saya ada di rumah. Saya dari kantor sama Sandy pulang di rumah aja. Jaga cucu gitu loh. Pikir itu hari saya gak tau badan saya capek banget. Mau tidur aja. Dan tidur itu siang. Tidur siang. Saya pikir tidur siang paling saya sejam dua jam gitu loh. Gak tau ini sampai empat jam tidur. Kalau gak ditelepon Arief saya mungkin gak bangun ya. Terus Arief telpon saya. Mah Mirna pingsan. Saya pikir baru Merit lah gitu loh. Mungkin mau hamil. Saya pikir kan gitu. Ternyata Arief gak lama telpon lagi. Lagi saya di jalan tuh. Dia bilang, ma. Ibu di jalan menuju ke rumah sakit. Arief telpon lagi. Saya bingung kenapa telpon lagi gitu loh. Mah Mirna gak ada. Bagaimana bisa gak ada? Saya bilang. Oh saya udah langsung nangis. Gak karuan deh. Gak jelas. Soalnya itu jalan menuju sana kok dilancarin. Sampai sana saya lihat Mirna. Dalam keadaan kegeletak. Terus gak. Orang bilang katanya udah gak ada. Dokter semua saya cariin juga. Maksud saya kesan ini anak saya. Udah gak bisa apa-apa. Jadi semua bilang udah. Mirna udah gak ada. Saya pegangin tangan anak saya. Terus Mir bangun. Mir ini mama bangun. Saya bilang. Ini mama bener-bener. Saya tuh kehilangan. Saya bilang. Tolong deh Mir. Ini mama bangun. Ceritain. Sampai saya pikir nih anak lagi tidur aja gitu loh. Setelah saya lama. Itu paling lama mungkin ya anak saya disitu. Sampai dokter semuanya. Ini udah gak bisa ibu. Terus akhirnya saya. Suami biasa lah. Orangnya emang. Orangnya gak bisa diam. Akhirnya dia berusaha untuk bisa bantuin Mirna hidup lagi. Saya udah gak mau mikir lain-lain. Pokoknya saya fokus ke Mirna aja. Saya pegangin itu anak. Terus seperti bayi lagi. Tapi diem aja Mirna yang gak bergerak gitu loh Pak. Sampai saya bilang. Tuhan. Saya gak mau kehilangan anak saya. Tolong Tuhan. Saya masih gak percaya. Bahwa Mirna tuh gak ada. Gitu loh. Itu aja yang saya pikirin buat Mirna. Hidup lagi. Pokoknya saya gak mau tuh Tuhan. Ini hidup lagi. Tapi memang saya lihat sih. Bibirnya udah agak hitam. Saya bilang sama hati saya. Apa ini bener gak ada. Saya bilang gitu. Tapi saya kan sebagai manusia biasa ya. Gak ngerti. Harus ngomong gimana gitu. Kapan ibu baru bisa bener-bener terima bahwa anak tertua ibu ini sudah di anak? Saya belum bisa terima. Belum kuat sih. Ini gak tau saya kekuatan dari mana. Saya ngobrol. Kakak ipar aja. Sampai udah kuatin. Ini Mirna sudah diamin Tuhan. Udah terima aja. Ntar kita lihat aja gimana nanti kasusnya. Saya bilang saya belum terima. Saya bilang. Dan saya juga ingin. Disini kan ada hukum ya. Saya ingin hukum di Indonesia itu bener-bener ada. Dan apapun yang terjadi. Saya ingin keadilan aja buat anak saya. Bukan yang lain. Sekarang kasus. Kasus Mirna ini ibu. Tentunya pada saat itu ibu sudah ditemukan. Ditemui dengan polisi. Dan benar mereka. Mereka menganggap ini ada suatu kejanggalan. Benar begitu ibu ya dikatakannya. Kepada ibu. Itu papahnya yang selalu ngomong seperti itu. Kalau saya kejanggalan. Kejanggalan sebagai ibu. Memang ini anak saya bukan meninggal sebagai yang diantara Tuhan. Saya bilang. Ini anak meninggalnya gak layak. Bener-bener bagi saya itu gak layak. Karena anak itu sehat sekali. Bener-bener sehat. Dia banyak impi-impian. Sampai dia punya nama baby-baby dia. Sampai saya juga ikut sedih sih ngeliatnya. Dia banyak misi-misi yang dia mau kembangkan. Buat adik-adiknya gitu loh. Buat saya juga gitu loh. Dia banyak banget punya misi. Buat kami sekeluarga. Tapi Tuhan berkendak lain. Saya juga gak ngerti ya. Benar bu. Pada waktu itu suami ibu pun sama. Tidak kuat menahan rasa kehilangan anaknya. Sampai mengatakan bahwa. Ia merasa gagal melindungi Mirna. Betul. Dia lebih terpukul. Cuman caranya kan beda. Kalau saya gitu. Setiap malam gak pernah gak nangis. Namanya anak ya. Baru dilepas. Maksudnya gitu loh. Kok seperti ini kajarinya. Saya sih sebagai ibu gak. Gak habis ngerti ya. Langsung hari itu. Tiba-tiba ibu kehilangan anak ibu. Apa yang terjadi besok. Apa yang terjadi lusanya. Apa yang ibu lakukan. Bagaimana ibu hidup dengan. Kenyataan ini. Saya gak tahu ya. Harus ngomong apa. Saya gak bisa cerita. Pokoknya. Pokoknya. Anak saya memang. Anak yang benar-benar. Bisa menopang. Kekuatan saya. Adik-adiknya. Gitu loh. Dia sangat mengerti. Misi-misi. Ini. Mama mesti begini. Aku tahu kesenangan mama seperti ini. Adiknya juga. Aku tahu. Ini adikku seperti ini. Dia tahu semua. Misi-misi. Yang dia harus jalanin. Nah setelah Mirna gak ada. Yaudah. Seperti saya nih. Gak punya hati. Yaudah. Seperti saya. Gak ada daya untuk mengapa-ngapain. Jadi saya gak ngerti musik kemana. Gitu. Bercerita ini. Kasus Mirna sekarang. Menjadi kasus pembunuhan. Dengan sudah ada terdakwanya. Sebagai seorang ibu. Yang melihat betul bagaimana Mirna ini. Menjalankan hari-harinya. Bergaul dengan semua orang. Bagaimana Mirna memperlakukan orang lain. Diperlakukan orang lain juga. Menyadari anaknya ini menjadi korban pembunuhan. Korban niat jahat. Korban perencanaan jahat. Bagaimana ibu menalarnya. Anak ibu yang ibu tahu akrab sekali dengan semua orang. Tiba-tiba menjadi korban pembunuhan. Ya saya terpukul dong sebagai ibu ya. Ternyata anak saya dibunuh orang. Siapa sih yang gak terpukul ya. Seorang ibu. Yang melahirkan. Terus anaknya dibunuh orang. Gimana rasanya. Saya rasa semua orang yang punya anak. Terus anaknya dibunuh. Ngerasain kok. Gimana gitu loh. Kehilangan itu lebih menyakitkan lagi pada saat mengetahui hal itu. Iya dong pak. Saat ini dari keluarga tentunya dalam suasana berduka. Apa yang ingin dilihat dari hukum Indonesia. Apa yang ibu harapkan. Bisa dibuktikan melalui pengadilan yang sedang berlangsung saat ini. Saya percaya hukum di Indonesia itu ada. Dan saya percaya hukum itu berjalan. Dan siapa aja yang membunuh ataupun yang melakukan pembunuhan akan dihukum setinggi-tingginya. Itu aja sih yang saya minta. Jadi saya percaya buat teman-teman Mirna. Yang dimanapun berada. Saya mengucap terima kasih buat dukungannya. Dan saya percaya semua terjadi ini. Saya belum percaya sih. Terima kasih banyak Ibu Niketut Cianti. Sekali lagi kami ucapkan kami pun ikut berduka atas kehilangan yang ibu alami. Dan bersama-sama kami juga akan terus mengikuti persidangan yang berlangsung bu. Atas kematian dari anak ibu. Itu tadi perbincangan kami bersama Niketut Cianti Ibunda dari Wayan Mirna Salihin. Dan juga nanti akan berbicara kepada kami adalah suami dari Wayan Mirna Salihin. Dan juga saudara kembar dari Wayan Mirna Salihin. Yaitu Sandy. Saat lagi.